Para arkeolog di Turki menyelidiki reruntuhan gereja Kristen Ortodok mengumumkan penemuan rubanah dan terowongan rahasia. Menurut mereka, rubanah itu adalah ruangan rahasia gereja mula-mula di Istanbul sebelumnya Konstantinopel, ibu kota kekaisaran Bizantium. Diperkirakan berusia sekitar 1.500 tahun, ruangan tersebut merupakan bagian tertua dari Istanbul yang telah lama sembunyi. Tujuan dari struktur tersembunyi tidak sepenuhnya dipahami. Tetapi, itu mungkin adalah bagian dari gereja Sain Poleotus. Gereja Sain Poleotus dibamun antara tahun 524 dan 527 Masehi pada masa pemerintahan Kaisar Justinian ketika kota itu menjadi pusat agama Kristen Ortodok, agama resmi kekaisaran Bizantium. Salah satu gereja paling indah di Konstantinopel serta yang terbesar sebelum Hagia Sophia. Yang tersisa sekarang hanyalah reruntuhannya. Tetapi di masa kejayaan, gereja Sain Poleotus didekorasi dengan indah dan mungkin memiliki kubah awal desain yang disempurnakan di Hagia Sophia. Gereja itu ditinggalkan setelah rusak parah akibat gempa bumi pada abad ke-11. Berakhir hancur saat penjarahan kota pada tahun 1204 oleh tentara salib, terutama dari Eropa Barat. Seperti diketahui, ekspedisi bersenjata dari Eropa Barat telah berujung pada penjarahan kota Konstantinopel. Tentara salib telah dibujuk ke Konstantinopel untuk mendukung faksi kekaisaran Bizantium saat dalam perjalanan untuk membebaskan Yerusalem. Tetapi, mereka dibiarkan dengan tangan kosong ketika kaisar favorit mereka digulingkan oleh pemberontakan. Dan, mereka malah menjarah kota kekaisaran Bizantium pada tahun 1204. Kala itu, tentara salib merebut Konstantinopel dengan brutal. Mereka juga mendirikan kekaisaran latin yang baru, serta membagi-bagi wilayah Bizantium. Beberapa fitur arsitektur gereja diambil dan ditempatkan pada bangunan-bangunan sejauh Barcelona dan Wina. Dua dari pilar berukirnya, yang indah dikenal sebagai Pilastri Aquitani, atau pilar Akres sekarang menjadi bagian dari Basilica Santo Marcus di Venesia. Tragedi tersebut dipandang sebagai puncak pertentangan antara gereja Ortodoks Timur dan gereja Katolik Roma, antara Kristen Ortodoks di Konstantinopel dan Kristen Katolik di Roma. Itu pula yang menjadi titik balik penting dalam kemunduran kekaisaran Bizantium bertahun-tahun kemudian. Konstantinopel hanya tinggal menjadi negara kota karena krisis berkepanjangannya. Setelah ditinggalkan karena hancur dan rusak parah, reruntuhan gereja itu akhirnya dibangun kembali selama periode kekaisaran Ottoman di Istanbul saat di bawah penguasaan Muslim. Terima kasih telah menonton!